Finally ada TWS yang beneran bagus dan enak Fiturnya juga mantep di harga under 200 ribu Gue kemarin sempat ada liat juga konten Gadget In yang nebak harga TWS Salah satunya itu ada si Soundcore R50i ini yang mereka bilang bagus Dan kalau gue liat komen itu banyak juga dari kalian yang request untuk gue nge-review R50i ini Jadi kita akan bahas lebih lanjut, sol-sol aja masuk ke videonya Halo semuanya, gue Wokto, balik lagi channel Tech Money Sesuai banget dengan request kalian dan pas juga momennya Soundcore R50i ini Ada 2 warna baru yang tadi cuma warna hitam sama putih Sekarang ada warna biru sama pink 2 warna ini bikin jadi refresh aja gitu dibanding TWS lain yang gue punya Sekaligus gue pengen mention juga untuk warna biru sama pink ini Ada harga spesial ketika launching cuma di Rp 189.000 aja Disini kita dapet TWS yang solid banget Case-nya punya finishing bagus Ada sedikit detail dikasih sama si R50i ini di bagian dalam top covernya Kayak ada rubber gitu ya Jadi pas kita tutup si TWS-nya Buds yang dalam itu bakal aman aja kalau kita goyang-goyang Engselnya mantep, solid dibuka tutup ini gak goyang sama sekali Jadi ini poin plus ya untuk di TWS yang harganya bisa dibilang murah Ada tali atau lanyard juga di TWS ini kayak hape zaman dulu ya Cara ukuran dia bukan TWS yang kecil ya Kalau dibandingin sama TWS yang gue punya lainnya Dia lumayan tipis untuk ketebalannya Ya dia ukurannya sih lebih ke lebar gitu ya Jadi kalau misalnya taruh kantong pun bukan yang seamless gitu loh Untuk gak keliatan dari luar kalau kita lagi ngantongin TWS itu Menurut gue dengan ukuran ini ya wajar aja Karena model buds-nya itu yang ada batangnya bukan yang cuma in-ear doang Makanya lumayan gede Jujur aja dengan buds kayak gini dia punya fitting yang enak banget Dan untuk in-ear-nya dia sendiri ini udah sangat-sangat kedap ya Kalau misalnya gue pake sehari-hari Jadi suara dari luar itu udah gak bocor ke dalam Atau kalau misalnya kita lagi dengerin music itu gak bocor ke luar juga Jadi ini udah enak secara physical noise cancellingnya ini bagus Ini pake eartip karet dan kita juga dapet extrasnya juga ya Ada yang ukuran small sama large Dan gue sih pake selalu yang medium aja udah enak di kuping gue Untuk TWS yang punya harga murah ini Dia punya indikator suara ketika kita lagi nyalain Ya gak norak gitu ya dan bagus gitu Jadi rasanya elegan Bukan suara cewek Cina yang kayak TWS on Bluetooth Kontrolnya pake multifunctional touch Dan kita bisa custom di aplikasinya Dan ya ini support sama aplikasi Soundcore Kita bisa atur juga untuk EQ dari TWS ini Banyak preset yang kita bisa pilih Walaupun ini belum bisa custom EQnya Gak kayak di Liberty 4NC By default dia itu ada di Soundcore Signature Dengan karakter suaranya itu Cocok untuk kalian yang bass head ya Ini tuh V-shape banget Bassnya kerasa banget Cukup bumi Tapi tetep vokalnya itu kedengeran jelas Treble-nya dia gak terlalu bisa ngejar Gak terlalu bisa dapet yang detail gitu sih Untuk bawaannya Makanya gue itu suka pake yang treble boost Jadi kita bisa scroll paling bawah Itu adalah preset yang gue pake sehari-hari Defaultnya dia udah bass Dan kita bisa nyalain bass up lagi Di Soundcore Signature itu Jadi suaranya ini bikin tambah ngebass Kemarin gue ada sempet juga ngebahas si Mellow Buds Mellow Buds itu ya suaranya Mirip kayak si Soundcore ini ketika dipakein fitur bass up Bassnya menurut gue Untuk gue pribadi ya Selera gue sih terlalu berlebihan ya Karena tanpa kita bass up-in dia juga Itu udah ngebass sebenernya si TWS-nya Bandingin suara Soundcore R50i Di preset Soundcore Signature Itu mirip banget kayak Soundtech S18 Keduanya ini punya suara yang enak sih sebenernya bawaannya gitu ya Cuma karena gue lebih suka imbalance Gue lebih suka treble itu lebih kerasa Jadi gue bisa pilih preset sesuai dengan keinginan gue di R50i ini Dibanding si Soundtech S18 ini Nggak support aplikasi Kita nggak bisa custom EQ-nya Nggak bisa pilih preset EQ Jadi ya sebenernya gue tetep lebih suka R50i ini sih ya Untuk sekarang dari segi suara dan fiturnya Ditambah dia juga udah ada gaming mode Dimana gaming mode itu udah ada di S18 Tapi di Mellow Buds nggak ada Jadi kayak ya ini pelengkap banget ya Si R50i Untuk pemakaian gue sehari-hari Belakang ini sebetulnya gue lagi Lebih suka pake yang in-ear ya Bukan yang batang kayak gini Karena keliatannya tuh lebih simple aja Tapi emang nggak bisa dipungkiri juga Kalau misalnya yang batang ini tuh lebih enak fittingnya Kayak nggak gampang jatuh Dan kayak yang rasanya tuh lebih aman Dan harusnya ya Untuk model batang kayak gini Mikrofonnya akan lebih bagus Dibanding yang model in-ear Cakep-cakep suaranya Untuk sebuah TWS Nice, nice, nice Dan nggak lepai juga untuk noise handlingnya Dan nggak kerejus banget gitu Untuk vokalnya jadi nggak terlalu mendem Jadi ini kalau untuk toporan sih udah pas banget ya Gue udah pake TWS ini hampir 2 minggu Pemakaian yang paling kepake sama gue itu Kemarin gue ada mandiin si melon Gue nggak usah khawatir juga Ini kecipratan air Karena dia udah ada sertifikasi IPX5 Jadi tahan semprotan air Bahakannya bukan cipratan doang Kayak bluetooth 5.3 Codecnya itu AAC Udah standar untuk TWS kelas ini ya Untuk baterai total sama case itu bisa sampe 30 jam Untuk playtime itu ada di 10 jam Dia udah ada fast charging juga 10 menit ngecharge Ini udah bisa dipake untuk 2 jam Yah, bagus ya TWSnya Selama gue pake ini gue puas banget Dari kuatah suaranya Dari fisiknya dia juga ini oke Desainnya mantep Ada warna baru juga Ini refresh Tapi jujur aja gue sih kurang cocok ya Sama warna biru kayak gini Kayak di kuping gue Kayak untuk nyamain sama outfit gitu Agak susah Karena kurang natural sebenernya Tapi ya again ini kan selera Kalau misalnya kalian suka ya Nggak ada masalah juga gitu Justru kita dikasih opsi lebih Jadi kita bisa menyesuaikan sama selera Dan kali aja kita mau beli Empat-empatnya Jadi setiap kita ganti outfit gitu Kita bisa pake Sesuai dengan outfit yang kita pake Jadi segitu aja untuk video kali ini Thank you banget udah nonton Kalau suka boleh like, share, dan subscribe Gue kalau sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax